Bayong, mulainya karirnya di dalam dunia, dunia hiburan bukannya nih? Ya, sebetulnya ya, termasuk hiburan juga ya, karena saya kan di dunia film, ya. Saya pun sudah pernah, tuh kan saya lupa, saya mau bawain plat saya dulu, saya pernah bikin ini loh, masih 45, apa sih namanya itu, plat yang kecil? RPM. RPM, 45 RPM. Jadi kayak, itu apa sih namanya? Bukan long play ya, tapi single. Bukan single juga, 45, jadi di satu itu ada dua lagu, waktu itu kan saya rasa cuma ada dua atau tiga tempat rekaman, dan yang terkenal Irama, Mas Yos. Nah, saya diminta untuk nyanyi, padahal saya itu sebetulnya bukan penyanyi, cuman karena saya waktu itu sudah terkenal banget, jadi dia mau, ya kayak sekarang juga sering gitu kan, orang yang terkenal terus tiba-tiba disuruh nyanyi gitu ya, sama aja dari dulu sampai sekarang. Saya disuruh bikin itu, plat, itu nyanyinya sampai 100 kali baru bagus gitu loh. Jadi sebetulnya saya tuh bukan nyanyi. Dari Bintang Kecil, Bilaku Ingat, Oh Inani Kekek, Pengembara, terus... Buka pintu. Enggak, ini tutup pintu. Ya, yang kayak gitu deh, Pete, jadi... Burung kakak tua? Iya, enggak, enggak bukan deh, kayaknya lebih itu lagi. Tapi saya ingin kembali, kalau saya menanyakan kepada Mbak Rima, pada waktu memulai karir, pekerjaan apa yang pertama-tama Mbak Rima mendapatkan bayaran? Apakah Praagawati atau penyanyi atau bintang film atau apa? Kayaknya waktu di film, karena waktu Praagawati, saya dulu nomor satu jalannya untuk ibu saya, karena ibu saya kan seorang pencipta busana juga, ya, jadi... Ibu non-Kawilarang. Iya, ibu saya non-Kawilarang, sudah almarhumah, ya. Terus dia yang pertama bikin saya jadi model, ya, jadi Praagawati, jadi enggak pernah dibayar dong, ya. Pertama kali saya main di dalam film, saya dapat bayaran. Naik ke atas panggung? Naik ke atas panggung pertama kali, maksudnya Praagawati, kan? Ya, dalam arti kata naik di dalam. Praagawati adalah sebetulnya profesi yang pertama. Pertama. Oleh karena ibu... Belum profesi, karena saya belum dibayar. Masih ikuti dan masih muda sekali, saya waktu itu umur 16, waktu itu kan 16, aduh, belum boleh apa-apa gitu. Udah ada peragaan pakaian busana pada saat itu. Udah. Itu tahun 55, 56. Itu bintang-bintang film yang zaman dulu tuh semuanya udah, mami saya udah bikin peragaan busana untuk mereka. Malah kerja sama-sama Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, zaman dulu tuh saya kenal baik sama mereka semua. Film pertama? Juara sepatu roda dan ibu saya tuh nggak tahu kalau saya mah itu syuting. Karena dulu saya juara sepatu roda, waktu masih muda. Bukan dengan Brindle gitu bukan? Iya, zaman-zamannya itu. Brindle siapa namanya? Even, Suaji. Brindle Suaji, oke. Ya sama RB, ya mungkin orang-orang televisi nggak begitu kenal sama mereka, tapi saya tahu pasti Peter juga kenal sama mereka ya. Karena mungkin umur-umurnya sama, saya selalu main sama orang yang muda-mudaan supaya kelihatan muda gitu. Anyway, gara-gara itu saya main di dalam satu film namanya Juara Sepatu Roda, yang main itu antara lain Robby Johan. Robby Johan yang dulu mendirikan Bang Mandiri itu? Iya, Bang Mandiri ada. Iya, itu. Orang cukup terkenal juga. Tapi dia cuma satu film itu aja. Dia pemain film? Pemain film, terus satu film itu aja, terus dia kapok kali atau gimana, nggak tahu saya. Pokoknya he was in that film tuh. Nah, Indriyati Iskak. She was the main utama, peran utama. Jadi, saya karena teman sama dia, dan juga sama-sama selalu main sepatu roda, diajak nih sama dia pertama. Dan aku senang sekali. Tapi saya tahu bahwa ibu saya nggak suka. Tapi karena ibu saya tahu saya cuma sepatu roda aja main, boleh kan pergi. Begitu besoknya, saya habis syuting, dimasukin di koran. Korannya saya umpetin. Takut ketahuan sama orang tua saya. Karena mereka nggak begitu suka saya jadi bintang film, karena saya masih sekolah. Mereka kepingin supaya saya habisin sekolahnya. Ternyata ya nggak juga. Gara-gara saya lebih memilih film daripada sekolah. Akhirnya, meneruskannya, meneruskan akhirnya... Lebih ke film. Lebih ke film. Siapa sutradara film pertama? Bapak Iskak. Orang tuanya dari Indriyati Iskak. Dan siapa yang menjadi... Asistennya Wim Umbo. Luar biasa. Itu orang-orang yang sangat terkenal, tapi mungkin sudah mulai terlupakan. Iya, saya begitulah di Indonesia ya. You have to do so much to be there all the time. Nah, saya pikir kalau di orang film sendiri sih, nama-nama itu akan tetap ada ya. Mungkin untuk orang awan sedikit dilupakan, tetapi kalau orang film nggak bakal lupa. Karena mereka harus tahu itu. Ada cerita. Atau ingatan. Atau memoir dari Mbak Rima. Pengalaman daripada pembuatan film pertama itu. Ada hal-hal yang... Ah, hal itu tidak bisa saya lupa. Ada yang paling lucu waktu pertama kali saya main di dalam film juara sepatu roda, yaitu waktu saya disuruh kalah. Saya nggak bisa ngerti kenapa saya harus kalah. Padahal saya kan juara. Saya lebih menang dari Indriyati Iskak. Kok di filmnya itu disuruh kalah? Biarpun dalam cerita, saya bilang, nggak bisa dong, nanti teman-teman saya nggak enak gitu loh. Masih goblok sekali. Padahal ya umurnya sudah cukup, cuma nggak ngerti. Akhirnya dia mesti, Om Iskak itu harus betul-betul menjelaskan kepada saya bahwa ini hanya film. Nggak akan orang ini, ini cuma cerita begitu loh, lucu sekali. Itu lucu. Terus banyak sekali lah saya punya pengalaman-pengalaman ceritanya segudang kalau saya mau ceritain yang lucu-lucu. Menyanyi? Akhirnya menyanyi juga. Pada waktu menyanyi itu rekaman diirama, menghasilkan uang? Menghasilkan uang, tapi langsung aja dibayarnya. Nggak seperti yang sekarang pakai apa sih namanya? Royalty. Itu nggak ada. Kita belum kenal kata-kata Royalty. Dan juga ngitungnya susah kali ya di Indonesia. Sebagai seorang paragawati, apa yang Mbak Rima, kapan Mbak Rima mulai naik di atas bangung atau catwalk? Saya sudah dari sangat muda mulai di atas catwalk sebagai paragawati. Dan menjadi paragawati dan bintang film ya Pete, saya merasa bahwa saya itu banyak sekali keuntungannya. Secara profesional kapan menjadi paragawati? Umur umur kira-kira 19 waktu itu. Saya jadi profesional ya. Dan itu... Di gelanggang dagang wanita. Jadi kita bukan... Gelanggang? Dagang wanita itu sama ibu dan tupamuncak yang bikin. Itu masih di Jalan Sudirman sekarang. Tapi di situ tuh ada tempat yang khusus untuk bikin gelanggang dagang wanita. Itu bukan untuk dagang wanita ya. Tapi namanya gelanggang dagang wanita. Jadi semua di situ yang pameran, yang menjual hasil-hasil kerajinan, apa aja gitu. Itu wanita yang jualan. Masih melukan kita sekarang gak ya? Dulu ada gedung wanita, ada gedung dagang wanita. Sekarang gak sekali hal-hal. Gak gedung itu cuma... Ada gedung wanita dulu. Gedung wanita iya. Kalau gedung dagang wanita gak ada. Tapi gelanggang dagang wanita ada. Jadi kayak PRJ aja. Tapi cuma perempuan semua yang itu. Ya supaya perempuan itu yang... Selain dia sebagai ibu rumah tangga, Dia juga bisa menghasilkan sesuatu gitu loh ya ibu. Masuk di dalam era tahun 70-an. Masih di sebelum tahun 70-an tuh itu saya. Ingin menceritakan apa yang terjadi atau pengalaman selama tahun 60-an itu? Ada gestapo kejadiannya. Ada demonstrasi kejadian. Itu memang sangat menyedihkan. Ada banyak hal yang terjadi. Ada pengalaman-pengalaman tertentu. Tiba-tiba Mbak Rimah tidak lagi main atau nyanyi di istana ya? Iya. Dulu kan banyak sering nyanyi. Terus tiba-tiba kita gak ketika Bung Karno di... Ya dijatuhkan boleh dikatakannya. Kita semuanya ya sedih ya. Sebab sebagai seniman. Karena Bung Karno itu memang seorang seniman yang besar. Boleh dikata gak tahu Peter tahu apa enggak. Tetapi he is a great man. Anyway, manusia tuh banyak. Gak ada yang sempurna. Kan ada aja salahnya. Tak. Terima kasih.